Tidak ada pil atau tablet penghemat BBM yang bisa menghematkan BBM Which is bullshit Kenapa? Problemnya Pertalian dan Pertamax kan bukan itu kan Sebenernya bukan hanya waktan kan Sebenernya Yummy Emote Bagaimana nasib yang pake premium? Ya gapapa pake aja premium Kenapa? Kok harus tanya nasibnya yang pake premium? Emang kenapa? Pake aja Bewe, kenapa Pertalian tetep dijual Kalau dampak di mesin cukup signifikan? Karena kalau lu misalkan naikin sampe Oke jadi menghemat 50% Aduh bro Lu iket aja mobilnya di kereta api Gak mungkin mobil bisa hemat 50% Kalau gak dari settingan Itu pun mobil lu jadi gak enak banget Pasti dipake Karena kenapa? Oke Anda tanya ke salesnya langsung pak ya Saya tidak pernah akan menjelaskan produk-produk orang lain Yang memang saya tidak pake gitu loh Jadi daripada saya salah Ya kan saya nantikan asomasi Mendingan anda tanya sendiri langsung sama salesnya Cari penggembang mobil yang tepat Ayo ke dokter mobil aja Jujur cepatan juga lengkap Ayo ke dokter mobil aja Kualitas yang terbaik Harga juga bersahabat Percayalah Di dokter mobil pasti beres Nah video kali ini adalah Stabil masalah umum Dan solusi BBM kendaraan Nah Kan paling banyak nih Pertanyaan-pertanyaan tentang Pertamak dan Pertalet ya Karena kan harganya naik jauh ya Gara-gara perang disana Jadi ya mau gak mau Harga naik dan semuanya harus naik Nah kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan Seputar Topik ini nih gitu loh Pak Gerada Dewantara Kalau dimix Pertalet dan Pertamak Gimana? Saran saya sih gak usah dimix-mix ya Kalau anda mau Pertamak-Pertamak aja Pertalet-Pertalet aja Sebenernya kalau dimix juga Anda gak terlalu signifikan Mendapatkan efeknya Dan sebenernya malah bong-bong duit gitu loh Anda mau ke Pertalet-Pertalet aja No problem Pertamak-Pertamak aja No problem gitu loh HK51 Fortuner 2014 Pakai Pertalet masih aman lah ya Ya kan kembali lagi Kemarin saya di video Kenapa kok Pertalet harganya segitu Dan disubsidi Karena ya Satu quality Penyaringannya tidak sebanyak si Pertamak Jadi sudah pasti Anda akan lebih cepat ganti filter bensin Dan lebih cepat pembersihan injektor Wah Wiji Rahayu Ada pengaruhnya enggak Kalau ngisi Pertamak Tapi di tank masih Pertalet Enggak sih bro Jadi ya Yang penting bukan bensin basi Yang penting bensinnya masih bagus Lu isi kekocok-kocok No problem sama-sama bensin Sama-sama ngebul juga di belakang Kang Efit Sekarang sedang marak dijual Alat atau sejenis pil Penghemat tablet Penghemat BBM Nah itu sebenarnya aman atau beresiko Tidak ada pil Atau tablet penghemat BBM Yang bisa menghematkan BBM Which is bullshit Kenapa? Sekarang gini loh Mobil anda itu Dikontrol oleh ECU namanya Dikontrol oleh ECU Atau ECU-nya itu Itu yang mengontrol Berapa banyak injektor Dirilis Atau berapa banyak bensin Masuk ke dalam sistem pembakaran Itu hanya bisa diganti Ketika anda ganti injektor Atau anda reprogram ECU-nya Atau yang namanya remap Nah dua ini aja Yang bisa memengaruhi Si berapa banyak Si bensin masuk ke dalam ruang bakar Gak mungkin lu kasih tablet-tablet itu Bisa menjadi lebih irit Itu bullshit Nah tablet-tablet itu Yang bukan menjadi irit ya Kalau anda bilang tablet naikin oktan Oke saya masih bisa percaya gitu loh Karena memang ada yang namanya oktan tablet Sama oktan booster Itu ada memang gitu loh Itu kan merubah kemikal komposisi Di si bensin Dengan menambahkan oktannya Itu bener ada Cuman gak ada ceritanya Lu masukin tablet dan bisa menghemat BBM Itu dulu marak banget ya Gitu kan Sampai ribut dimana-mana ya Dan kalau dari saya sendiri Perspektif engineering Atau perspektif teknisi Yang bisa merubah konsumsi BBM Hanya ada dua Yaitu anda ganti injektornya Lu mau gedein Lu mau kecilin Bisa Injektor itu kan Ibaratnya kayak suntikan lah ya Suntikannya lubangnya lu gedein Ya otomatis lebih boros Lubangnya lu kecilin Ya otomatis lebih ngirit Gitu kan Satu lagi Issuenya lu reprogram Atau remap Ya lu tinggal perintah nih Issuenya oke Issue Misalkan injek 20 cc Setiap menginjek Misalnya gitu kan Ya sekarang lu turunin Jadi 15 Ya otomatis lebih irit Gitu loh Balik lagi kan Yang bisa membuat ngirit Cuma dua itu doang Gitu loh Ini kita cerita ngirit ya Bukan cerita tenaga ya Gitu loh Kalau anda mau buat ngirit Ya secara teori Cuma bisa dua itu doang Which is Ya itu doang sih Gak ada ceritanya tablet Yang bisa menghematkan BBM Itu tidak ada bro Imanul Adam Kok semua tanya Saya Biasa pakai bensin kuning Dengan octan 92 Mau kerubah ke Bensin merah octan 98 Apakah ada bertambah buruk Karena dari sisi harga Per liter lumayan selisihnya Dari bensin kuning Ke bensin merah Harusnya lebih bagus loh Mohon pencerahan Ya ingat Sekarang gini deh Kalau misalkan octan lebih tinggi Itu kan berarti kan Lebih bagus untuk engine ya Dan otomatis juga Engine lo akan lebih panas Memang lebih bagus Ketika lo jalan jauh Octan nya lebih tinggi Itu akan lebih Irit sih sebenarnya Walau menurut gue Karena tenaga yang dihasilkan Per combustion Atau per pembakaran Itu lebih banyak Sehingga anda gak usah Ngebojek dalam-dalam Untuk mendapatkan tenaga Yang segitu Gitu loh Nah cuman Sisi jeleknya Kalau lo di Jakarta Lo naik octan nya Lo tinggiin Dan kena macet Engine lo itu cukup panas Jadi dari sisi Pendinginan atau radiator Itu harus Lo kasih yang lebih bagus Cukup panas itu Itu bukan berarti overheat ya No Itu biasanya hanya Satu sampai dua derajat Lebih panas Tapi udah pasti Lebih panas gitu loh Jadi anda bisa cek Dengan lebih seksama Dan anda bisa ganti Cooler nya dengan Cooler yang lebih bagus Atau cooler organik Seperti yang kita jual di dokter mobil Biasanya sih Suhu dan segala macemnya Akan menjadi cukup aman sih Ketika anda sudah Ganti itu Restu Nugroho Kalau pakai octan booster Gimana om? Octan booster adalah Naikin kadar octan ya kan Kalau misalkan anda Dari pertalit Mau naikin jadi pertamak Ya no problem Berarti oktannya sama Tapi balik lagi Problemnya pertalit dan pertamaks Kan bukan itu kan Sebenarnya bukan hanya oktan Sebenarnya kualitas bensinnya Juga itu yang menjadi problem Kalau cuma oktan ya Anda tambahin octan booster Ya pasti Pasti bisa naik Cuma balik lagi ya Beli octan booster yang bagus Dengan merek yang terpercaya Supaya hasil oktan naiknya Itu juga terpercaya Gitu loh Yummy Emote Bagaimana nasib yang pakai premium? Ya nggak apa-apa Pakai aja premium Kenapa? Kok harus tanya Nasibnya yang pakai premium Kenapa? Pakai aja gitu kan Palingnya Lebih cepat kotor injektornya Gitu aja Pump Music Mau tanya Kalau All New Rush Pakai pertamak turbo Apakah ada bedanya Untuk tarikan respon dan lainnya Ya pasti dong Oktan lebih tinggi Menjadikan pembakaran Lebih bagus Dan tepat timing Ibaratnya tepat timing Ketika pembakaran itu Tepat timing Tenaga yang dihasilkan Per CC-nya itu Akan menjadi lebih besar Ketika tenaga yang dihasilkan Per CC-nya lebih besar Otomatis Kalau Anda sebut tarikan Otomatis tarikannya Juga lebih bagus Dan efisiensi Per pembakarannya Juga lebih bagus Kenapa pertanyaan Tetap dijual Kalau dampak di mesin Cukup signifikan Karena bencin BBM-nya murah Anda bisa bayangkan Kalau semua orang di Indonesia Termasuk yang industri Harus membeli pertamaks Doang nih Pak Nah kira-kira Harga bahan pokok Akan naiknya berapa Itu sih lebih ke faktor ekonomi Bukan faktor Seberapa bagus Dan tidak bagus Didik setiawan Jika dikombinasi Misalkan berapa liter Per berapa liter Apakah boleh-boleh aja Gak ada masalah Cuman Dengan uang yang Anda keluarkan Hasilnya insignifikan Menurut saya Jadi lo pakai pertahit Pertahit aja Gak apa-apa Lo mau turbo Turbo aja Pak Dwi Kok kalau mobil tua Tahun 90-an Dari pabrik Pakai premium Karena belum ada pertahit Sampai sekarang pakai pertahit Apa efeknya Ya gak ada masalah sih Oktan lo boleh lo naikin Gak boleh lo turunin ya Jadi kalau misalkan Mobil yang dituning dengan Oktan 100 Lo boleh naikin sampai 115 Tapi lo gak boleh Pakai bensin di bawah 100 Kalau misalkan bensin di bawah 100 Mesinnya hancur nanti Jadi kalau oktannya itu Misalkan dulu itu Didesain di Oktan 88 Udah kebakar Ya Anda masukin oktan 92 Ya gak apa-apa Lebih bagus lagi Balik lagi kan Oktan 98 dan 92 Itu kan pengaruhnya Ke temperatur dia kebakar Jadi kalau misalkan Anda masukin ke temperatur Dia terbakar yang lebih bagus Ya otomatis dia berarti Hanya akan terbakar oleh busi Jadi itu lebih bagus Ucup Ijin tanya Bagaimana dengan penggunaan Alat tambahan pada mobil Yang sering dipromosikan Automotive Insurer Yang klaim pakai Pertalite Bisa kualitas sama dengan Pertamax Pakai Biosolar Kualitas sama dengan Pertamax Apakah it works Seperti demikian Oke Bahasa marketing Anda harus bisa bedakan ya Bagi saya gini loh Lu mau menghemat BBM Oke boleh Apa namanya Konsepnya atau teorinya Seperti apa dulu nih Balik lagi kan Yang namanya menghemat BBM Itu kan bisa dengan Programming ACU Bisa dengan Masukkan angin lebih banyak Bisa dengan Melengangkat beban mesin Itu oke That's fine gitu Cuman balik lagi ya Pengiritan itu Gak mungkin jadi 20% itu bullshit Lu paling ngirit 5% lah Ya kan gitu loh 5% Sampai 10% 10% tuh udah Extremely jago lah ya Gitu loh Kalau lu misalkan Naikin sampe Oke jadi menghemat 50% Aduh bro Lu iket aja Mobilnya di kereta api Gak mungkin Mobil bisa hemat 50% Kalau gak dari settingan Itu pun mobil lu Jadi gak enak banget Pasti dipakainya Karena kenapa Fabrik sudah mentuning Mobil itu untuk dipakai hari-hari Kita yang iseng aja Mau kita tuning Lebih-lebih lagi kan Gitu loh Iya oke Bisa kita bikin irit Gak mungkin lebih irit Iritnya lebih dari 5% Itu lu udah jago Gitu loh Apakah mobil anda Susah nyala Atau Jadi tidak bertenaga Bawa mobilmu Ke dokter mobil Pengkel spesialis AC Dan tune up Nomor 1 Di Indonesia Tun up jetline Dari dokter mobil Menggunakan mesin Bertehnologi canggih Yang akan menjangkau Seluruh part mesin mobil anda Membersihkan dengan tuntas Membuat performa mobilmu Jadi tak terbatas Rasakan performa mobil anda Jadi garang Reservasikan mobilmu Sekarang Lebih dari 10% Ya udah almost bullshit lah Kalau menurut gue lah Gitu loh Jadi apalagi Kalau yang mengklaim Bisa mengganti Oke Kalau pakai chemical Iya mungkin ya Tapi balik lagi Problemnya adalah Ketika Pertalite itu dikeluarkan Itu tuh dikeluarkan Dengan berapa kali penyaringan Ibaratnya Pertalite misalnya ya Pertalite itu cuma 3 kali disaring Pertamax otomatis Lebih dari 3 Yaitu misalkan 5 Atau sampai 8 kali Misalnya kan saya bilang misalnya Cuman anda boleh tanya deh Ke orang-orang yang kerja di Pertamina Pasti jawabannya sama Bukan aditifnya yang menjadi problem Jumlah penyaringannya itu Penyaringannya lebih banyak Otomatis lebih murni Dan lebih bersih Kalau penyaringannya lebih sedikit Ya otomatis Ada lah ya Kotorannya masih lewat Kan begitu kan Jadi ya It doesn't work Gitu loh Lainai gemulis Saya rencana mau pake Titik-titik-titik di Innova Reborn Berhubungan Handraga Dexlight Sakti Soalnya bio efek sampingnya Apakah ada ya Oke Anda tanya ke salesnya langsung pak ya Saya tidak pernah akan menjelaskan Produk-produk orang lain Yang memang saya tidak pake Gitu loh Jadi daripada saya salah Ya kan Saya nanti kena somasi Mendingan anda tanya sendiri Langsung sama salesnya Bambang Wijayanto Mas mobil saya ngelitik Gak sembuh-sembuh Gimana ya Oke Mobil ngelitik ada beberapa faktor Cuman anda bisa hubungin CS kita dulu Mobilnya apa Tahun berapa Dan itu bisa sih pak Disebuhkan dengan tune up Di dokter mobil Pada umumnya ya Cuman kita balik lagi Anda kasih tau dulu mobilnya apa Dan dicek dulu sih Kalau hanya gara-gara kotoran Di piston Di valve Dan di injektor Itu bisa kita solving Dengan yang namanya tune up Desi Firman Syah Bang kalau ganti-ganti Pertalit ke Pertamax Ada pengaruh gak ya Enggak sih Kalau ganti-ganti sih Ada Kalau selama mobil itu Masih di range octannya Gak akan ada problem Adimas Kalau bicara spek dari pabrik Gimana kompresi BBM Contohnya Innova punya kompresi 9,8,1 Dan secara teori Itu di web Pertamina Untuk spek kompresi Di bawah 10,1 Menggunakan Pertalit Mohon penjelasan Oke Kompresi sih Enggak Pengaruh ke situ sih Octane sih lebih pengaruh Ke titik ketika dia terbakar Dengan sendirinya Octane lebih tinggi Berarti si bensin Akan lebih tahan Di kompresi lebih tinggi Sehingga Ketika dipanasnya lebih tinggi Itu dia gak akan terbakar sendiri Itu sih pentingnya sih Sebenernya kalau misalkan Kompresi-kompresi begitu Mobil Anda sendiri pun Belum tentu kompresinya standar Kok setelah Anda pakai Karena kenapa Ring piston Siliner liner Dan segala macam Itu semuanya pengaruh Ya ke kompresi ya Jadi kalau dibilang Standarnya sekian Hari ini pasti mobil Anda Selidikit lah Di bawah standar itu lah Gak mungkin pasti standar itu Jadi untuk kompresi Anda gak usah khawatir Yang lebih dikhawatirkan Adalah si kotoran Dari si bensin itu Yang kurang murni Dan ya kalau ngelitik Terlalu parah Ya berarti dia meledak Sebelum mission timing Which is bad gitu loh Ariel family channel Kalau sudah terbiasa Paket terpertamak Diganti pertalit Gimana Ya Boyok sih bro Mesinnya sih Jadi sih bro Berasa kalau itu Berasa beneran ya Ahmad Fatul Alim Saya ada beberapa Alat berat yang pakai solar Saya biasanya beli solar Pakai jerigen Sekarang beli Dengan jerigen Tidak berbolehkan Apakah ada solo yang menggunakan Solar, biosolar Atau pertamanya Dex kah bisa Oke Kalau dulu pengalaman saya Di alat berat ya Biosolar gak ada masalah sih Karena kan alat berat itu kan Anda tidak membutuhkan Apa namanya Cepatnya ya Anda membutuhkan Tenaga konstan Yang bisa mendorong Si hydraulic pump gitu loh Nah selama Anda pakai biosolar Dan itu temperaturnya Terkontrol Itu harusnya sih No problem Cuman saran saya sih Anda beli injektor cleaner Dan Anda bersihkan Injektornya satu bulan Satu kali Karena alat berat itu kan Konsumsi BBM nya Per jamnya itu kan Bisa 14 sampai 26 liter Tergantung alat berat Apa yang Anda pakai kan Engine nya kan gitu loh Jadi Itu Really high consumption And Apa namanya ya Anda kontrol dari Si kotoran injektor Dan Coolant sih Jadi Temperaturnya Anda kontrol Itu aja sih Jadi Cuman kalau si Biosolar Harusnya no problem Karena dulu juga Saya ada proyek di alat berat Yaitu saya mencampur Biodiesel Ke alat berat kita Cuman Alat berat yang ketika Hari itu di approve Hanya alat berat yang statis Seperti Kayak misalkan Gen set nya Karena untuk alat berat yang bergerak Itu masih under warranty Jadi saya gak boleh pakai itu Tapi Fine-fine aja tuh Gen set nya gitu loh Nur Chandra Kompresi 9,1 Apakah Dan masih pakai Karburator gimana Ya pakai aja Gak ada masalah Pertama Pertalite Premium juga gak ada masalah Gitu loh Karena kan masih pakai Karburator Kompresi tidak terlalu tinggi Andi Santoso Kalau buat mobil tua Tahun 2000 ke bawah Gimana Secara mobil tua Kompresi mesinnya rendah Mengefeknya ke outcome Sama Octane 6 Berbahan bakar Justru kalau yang tahun 2000 ke bawah Octane 6 Gak usah tinggi-tinggi pun Mobilnya mau telan Jadi ya Gak ada masalah Octane nya lebih tinggi pun Pembakaran lebih bagus Dan tenaga lebih oke Cuman Downside nya ya itu Blow by gas lebih banyak Olie nya lebih cepat angus Dan radiator coolant nya Juga lebih cepat panas Imam Agasa Kok sebaiknya LCGC bermesin turbo Itu diisi Shelby power Awet gak untuk mesin Bener gak Katanya malah cepat panas Lebih panas pasti Octane semakin tinggi Bensin octane semakin tinggi Mobil anda pasti akan semakin panas Cuman panasnya ya Kalau anda ukur bener-bener Paling 2 derajat pak Cuman memang menjadinya lebih panas Untuk LCGC bermesin turbo Anda perhatikan coolant Dan perhatikan oli Untuk bensin Otomatis saya sarankan Tetap pakai bensin yang paling bagus Cuman oli dan coolant nya itu Anda harus perhatikan Karena LCGC itu Mesinnya itu Akan menjadi panas Dan biasanya LCGC itu Radiatornya kecil-kecil Itu yang saya gak suka Dan ketika radiatornya kecil Pendinginannya kan Otomatis tidak sebagus itu Jadi anda harus perhatikan coolant nya Atau anda ganti sekalian Radiatornya yang lebih gede Gitu loh Peta Tarika Bang bahas solar yang dicambur minyak goreng Apa kelebihan dan kekurangan? Oke Biodiesel Dulu saya bikin memang Menggunakan minyak goreng bekas ya Karena kenapa Minyak goreng bekas kan Otomatis harganya murah banget kan Minyak jelantah Lo beli Dari penjual-penjual Dan itu kita masukkan Beberapa set pemurnian Dikasih bentonit dan segala macam Sampai terjadilah Biodiesel Ya kan Nah Dimana biodiesel itu 100% kita pake Di genset No problem Gitu loh Jadi kalo misalkan solar itu Lo campur minyak goreng Ya sekarang harga minyak goreng juga mahal bro Gitu loh Cuman kalo lo masukin minyak goreng bekas Itu juga salah-salah Kenapa? Minyak goreng bekas lo masukin begitu aja Gak boleh sebenernya Gitu loh Jadi Harus ada proses chemical nya Untuk menjadi biodiesel Nah hari ini Kalo Mungkin Harganya masuk Ya pengusaha-pengusaha biodiesel Bisa masuk lagi Tapi Ya saran saya sih Kalo anda mau pake minyak goreng Ya pake Ya anda harus tau nih Chemical nya apa nih Dan Sebenernya sih Bukan minyak gorengnya sih Minyak goreng itu harus diproses lagi Menjadi biodiesel Jadi ya Masih ada prosesnya Yang anda harus lewatin Isan Besarik Sebelum naik Isi Pertamak Full tank Blablabla Sekarang Rp490.000 Full tank Tapi mobil saya cuman Avanza Mobil medium Berarti gak apa-apa isi Pertalit Ya Terserah lah ya Maksudnya Saya sudah bilang kan Isi yang Pertamak sama Pertalit Itu kan berbedaannya Hanya di penyarikan Jadi anda isi yang lebih murah Otomatis injektornya lebih cepet kotor Gitu aja sih Jadi P.W.R Kalau menurut Coco Shell Super Versus Pertamax Better mana Kalau menurut gua Kalau Shell Super Sama Pertamax Masih bagus Pertamax FM Liat info Mid mobil Kenapa kalau pake Pertalit Bisa lebih irit dari Pertamax Dan pengguna All New Veloz Pertalit 1 banding 15-16 Kalau Pertamax 1.13-14 Oke Kalau menurut saya Enggak Gitu loh Kalau lu pake Pertalit Sama Pertamax Secara teori ya Kompresinya akan lebih bagus Di Pertamax Sehingga Gak mungkin sih Lu bisa dapet lebih irit Lu bilang lu dapet lebih irit Oke gak salah Parameter pengukurannya Harus jelas dulu nih Gitu loh Kalau hanya secara feeling Ya sorry-sorry Jack nih Gitu loh Kalau misalkan mau ngukur begitu Bener-bener lu harus pasang Alat ukur juga Gitu loh Dan Metode pengukurannya Juga harus sama Jalannya harus sama Orang yang di dalam harus sama Temperaturnya juga harus sama Gitu loh Kalau misalkan Isi Pertalit Lebih irit Secara keuangan Iya Cuma secara konsumsi BBM Kayaknya gak mungkin deh Dan kemudian Kalau lu ngetes juga Ya biar adil Lu ngetesnya pake Cruise control Sehingga ngegasnya Yang ngontrol bukan anda Ngegasnya yang ngontrol Si komputer Isan TV Om mau tanya Saya kan beli kijang LGX 1800cc Habis beli Waktu itu pake Pertamak Jadi ngebul Sekarang ada Pertamak naik Beradil ke Pertalit Waktu pake Pertalit Ngebulnya hilang Apa salah kompresi Kijang LGX Kompresinya berapa Oke Kijang LGX Kompresinya lu tanya sama teknisi Karena kenapa Lu tanya kompresi Berarti lu gak ngerti Nah ketika Lu pake Pertamak Dia kompresinya lebih tinggi Karena kenapa Dia terbakarnya lebih baik Nah ketika kompresinya lebih tinggi Blow by gasnya lebih tinggi juga Ketika Mobil anda Sudah berumur Berarti kan siring piston Dan segala macem Itu kan udah gak pas lagi Nah makanya dia ngebul Kalau anda pake Pertalit Dan ngebulnya hilang Ya saran saya Anda pake Pertalit aja Lebih bagus kan gitu loh Pertalit udah pasti Kompresinya dia menurun lah ya Gara-gara timingnya Itu kan diturunkan Memang nah cuman Gak ada masalah juga gitu loh Ketika memang ngebulnya hilang Ya berarti anda pake yang itu aja Lebih bagus Dan memang ketika Kijang LGX dibikin Bensin belum ada Pertamak Anda pake Pertamak Cukup sih Oke Mungkin sekian dulu Penjelasan dari saya Lurung Dokter Mobil Thanks Jangan lupa subscribe Like dan komen Di Youtube-Youtube kami Thanks